Sudah banyak kasusnya dan juga banyak beresakan untuk melakukan recall Tapi kenapa AHM sampai saat ini tuh belum melakukan tindakan recall pada motor-motornya Yang bermasalah karena rangka esaf Apakah karena produknya masih laris manis di pasaran? Yaudah kita bahas aja ya Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yo, halo guys Welcome back to my channel guys ya Astra Honda Motor atau AHM Saat ini memang menjadi sasaran bulian warga net Karena kasus rangka esaf yang viral belakangan ini Banyak warga net termasuk juga yayasan lembaga konsumen Indonesia atau YLKI Yang meminta AHM untuk segera mengambil tindakan nyata Termasuk melakukan program pemanggilan kembali atau recall pada motor-motornya yang pakai rangka esaf Tapi sayangnya, GM Corporate Communication AHM Ahmad Mui Budin Mengungkapkan kalau pihaknya belum mau melakukan hal itu Lebih jauh, AHM mengelak dan menyebut rangka tersebut bukanlah karat Melainkan silikat Padahal, banyak ketemuan di lapangan yang menyebutkan bahwa bercak yang ada menunjukkan seperti karat Alasan lainnya adalah karena belum ada perintah dari pemerintah Dirilis terbaru pada 31 Agustus 2023 AHM menegaskan belum mau melakukan recall Namun melayani pengecekan untuk konsumen yang menyampaikan geluhan terhadap sepeda motornya Oh iya, perlu diketahui ya Motor-motor Honda yang pakai rangka esaf itu ada 4 Yakni, Honda Genio tahun produksi dari 2019 Honda Beat tahun produksi dari 2020 Honda Scooby tahun produksi dari 2020 Dan Honda Vario 160 tahun produksi 2022 Gimana? Ada yang punya keempat motor tadi? Apakah mengalami keluhan? Coba komen ya Tapi ngomong-ngomong soal recall AHM sebenarnya pernah melakukan recall pada beberapa motornya loh Belansir dari okzone.com Setidaknya ada 3 motor yang pernah di-recall oleh AHM untuk perbaikan Antara lain yakni Honda PCX 150 Yang ditemukan kasus kerusakan pada bagian sprocket cam Yang bisa mengakibatkan mesin mati mendadak Lalu juga ada Honda ADV 160 Yang masalahnya ada pada bagian facet driven Atau puli AC belakang Yang dimana dalam undangan yang diberikan kepada konsumen yang terdampak Menyebutkan jika part dapat menurunkan kinerja Hingga berpotensi menurunkan performa motor Dan juga ada Honda PCX 160 Sama seperti Honda ADV 160 Honda PCX 160 juga alami masalah serupa Yaitu pada puli AC driven Recall ini dilakukan karena ditemukan adanya proses produksi komponen yang kurang sempurna Dikhawatirkan ada ketebalan part yang tidak merata Dimana dalam jangka panjang Dapat berpotensi timbul noise atau suara kasar pada area CVT Nah jadi itu tadi guys Alasan kenapa AHM sampai saat ini belum melakukan recall Pada motor-motornya yang pakai rangka e-shaft Dan juga daftar motor Honda yang pernah di recall oleh AHM karena bermasalah Apakah selanjutnya rangka e-shaft juga akan di recall? Ya kita lihat saja nanti ya Oke mungkin itu dulu ya Terima kasih sudah menonton Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye